Oke, selanjutnya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala ala Muhammad wa ala alimuhammad. Hari ini kita berjumpa lagi dengan meeting pembelajaran jalan jauh. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Makanya mari kita berdoa kepada Allah bersama-sama sikap berdoa. Doa pelajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bizidhanirrahim. Al-Mawarazukani bahma. Amin. Oke, langsung saja disiapkan buku tema tiga. Kita sambil review sebentar. Di halaman 36, rangkuman ya. Panwar bacakan saja, rangkuman subtema satu. Pertama, kewajiban masyarakat terhadap tanaman diantaranya, meniram tanaman, memberi buku, menurut air yang cukup, dan tidak menepang pon sebarangan. Halaman 36. Halaman 36. Yang kedua, hak masyarakat terhadap tanaman. Di antaranya, mendapatkan udara segar, dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan dasar mebel, obat-obatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kriteria pertanyaan yang baik. Satu, diawali dengan kata-kata. Dua, sesuai dengan topiknya. Tiga, bahasanya benar. Empat, tepat sasaran atau fokus. Lima, jawaban yang dibutuhkan bukan iya atau tidak. Dan menggali lebih banyak informasi. Yang ketiga, yang keempat. Sekarang kita masuk ke bagian tumbuhan. Dimulai dari akar. Fungsi akar, yang pertama, menyerap air dan zat hara. Dua, sebagai alat pernafasan dengan lentiselnya. Jadi ada namanya mulut batang. Itu lentisel ya. Kemudian tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi, kalau kita makan batangnya itu bisa kita makan itu, itu berarti cadangan makannya disimpan di batang. Contohnya apa? Yang bisa kita makan di batang. Tebu ya. Tebu itu kan di batangnya itu. Tebu. Ada sagu. Sagu itu juga di batang. Berikutnya. Batang, selain berfungsi sebagai, ya tadi akar ya. Batang, sekarang batang ya. Batang berfungsi menyalurkan bahan makanan, penumpang penyimpan cadangan makanan, setelah tempat daun, yang ada yang tumbuh. Lalu yang ke-36. Kemudian yang ke-36. Yang ke-6, daun. Fungsi daun. Daun fungsinya satu. Sebagai tempat proses fotosintesis, atau memasak makanan, tumbuhan. Dua, sebagai tempat pernafasan. Jadi ada namanya mulut daun. Mulut daun itu namanya stomata. S-T-O-M-A-T-A. Kemudian satu lagi, sebagai tempat jadinya penguapan. Bunga berfungsi sebagai hiasan tumbuhan, dan tempat berlangsungnya perkembang biakan tumbuhan. Belapan, buah berfungsi sebagai tempatnya dengan makanan, dan melindungi biji. Sembilan, biji merupakan alat perkembang biakan tumbuhan berbunga. Jadi kalau pertanyaan, alat perkembang biakan tumbuhan berbunga itu apa? Jawabannya adalah biji. Sekarang tentang ini, keadaan alam ya, bentang alam. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Dataran rendah, yaitu dataran dengan ketinggian di bawah 200 meter WPL. Yang terakhir, dataran tinggi atau pelato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air ke laut. Itu keseluruhannya. Sekarang kita masuk ke halaman 37. Sudah siap? Halaman 37. Lupa. Ada. Belum. Oke, nomor satu. Langsung saja. Biar waktunya terpakai semua nanti. Biar nggak kehabisan waktu. Contoh sikap bijak terhadap keberadaan tumbuhan sekitar kita adalah Oke, langsung dikerjakan. Berikut ini yang merupakan kewajiban kita terhadap tumbuhan di sekitar kita. Nah, yang lain ini adalah jelek-jelek yang lain ini ya. Ia kan jelek menembangi pohon yang ada di hutan, semuanya di pohon. Tepang kan jelek kan? Cabut di tumbuhannya. Memanfaatkan pohon dengan sembarangan kan jelek. Kalau merawat tanaman dengan baik, maka kita akan merasakan manfaatnya berupa Udara menjadi bersih dan sehat. Berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri pertanyaan baik dalam wawancara. Tanyanya yang tidak termasuk. Jawabannya hanya perlu ya. Jawabannya hanya perlu ya dan tidak. Tanyanya mengapa, mengapa itu berfungsi menanyakan apa? Proses. Ayo mengapa. Alasan. 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 Terikutnya, titik-titik tanaman apel dapat tumbuh. Terima kasih. Dimana? 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 Ayo. Dimana? 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 Waduh. Alif bisa nyanyi apa itu? Bagus ya. Bagus ya dulu? Alif bisa nyanyi Berikutnya halaman 38 Contoh tanaman Yang menyimpan cadangan makanannya Di akar Jadi Jadi begini Menyimpan cadangan makanannya itu Di mana? Kalau di akar berarti akar apa yang bisa dimakan Kalau di batang berarti Batang apa yang bisa dimakan Kalau di daun berarti Daun apa yang dimakan Kalau wortel Berarti di akarnya Kalau tebu di mana? Kalau tebu kan di batang Kalau sagu di Aku batangnya juga Kalau rumput di Tapi yang mau makan rumput Yang mau makan rumput Hewan-hewan itu kan makan rumput Berarti cadangan makanan Di rumput itu di mana? Di Daun Daun Walaupun nanti ada Bijinya juga ya Ada buah bijinya Selapan Bagian tumbuhan Mengangkut itu ya Mengangkut itu ya Memindahkan Dari Mana ke mana Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut adalah Yang mana? Batang, daun, bunga, biji Jawabannya adalah Batang Kok mengangkut Ia kan mengangkut air dari tanah ke daun Itu kan batang Terus mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan Itu kan batang itu yang mengangkut Jawabannya Jadi di batang itu ada namanya Pembuluh tapis Ada pembuluh silen Nah itu yang Pembuluh darah Bukan Ya, ya Manusia pembuluh darah Manusia Sembilan Berikut ini Yang tidak termasuk fungsi daun Adalah Yang mana? Sebagai alat pengangkut makanan Ya, karena pengangkut makanan tadi adalah fungsi dari batang Kembali kita ke bentuk tulang daun Tulang daun pada gambar di bawah ini adalah Yuk Menyiri Apa menentu Menyiri 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 Yuk Alhamdulillah Kalau sejajar itu berarti begini sejajar Ini namanya sejajar ini Ini sejajar Sejajar ini berarti Biasanya apa? Rumput, jago Menyiri Menyiri Iya, ini menyiri jawabannya Kalau menjari Melenggong itu begini lah melenggong itu Jadi kayak gini melenggong Melenggong itu kayak gini Ini melenggong Ada daun kayak gitu Ada kan daun kayak gitu Bawang, mbak Bawang Daun, daun Daun siri Daun enceng gong Itu melenggong kayak gini Oh, ha Oh, ya Oh, ya Aku udah lihatnya kayak bawang Kalau menjari Menjari itu Ini menjari Lihat, menjari Menjari Ini jarinya berapa? Satu Dua 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 Lima Nah, menjari itu misalnya begini Ini Itu bunga Daun Daun Kan daunnya kayak gini Oh, itu kayak apa namanya? Nah, ini daunnya Ini namanya menjari Ada yang dari tiga Lima Tujuh Ada yang banyak kan Kayak gini Tuluh, Pak Maksimal, Pak Aku bilangnya Aku bilangnya daun tangan Daun tangan, Pak Jadi Jadi Contoh menjadi itu apa? Markisa Pepaya Singkong Itu kan Oke, sekarang Dua Dua Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina Yang mana? Putih Betul Putih Kalau Benang Sari Itu yang jantan Daerah yang Pada ketinggian Antara 200 Sampai 700 meter Pantai Perubahan Disebut Nah, kalau Dataran tinggi itu kan Lebih dari 700 Ya kan? Kalau dataran rendah Itu kurang dari 200 Pantai, Pak Pantai Kalau pantai berarti kurang lagi Kurang dari Pantai itu kan Malah mepet dengan laut kan? Lembah Berarti jawabannya adalah Lembah Mendaki gunung Lewati lembah Teman 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 Ini kurang dari Sekitar 50 meter Kalau pantai itu kan mepet dengan laut kan? Tingginya hampir sama dengan laut Tiga belas Sebagian besar penduduk yang tinggal di pantai Berbeda sebagai Melayan Mati teh Mati teh itu di gunung Iya Sekarang di gunung Kalau petang hati di mana? Ini dimana? Ini ada Ini ada banyak Mencir Sekarang berikutnya Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari tanaman Padi Ya Nggak ada nasi nggak penyang Iya Nggak ada alih nggak penyang Sekarang ke halaman 39 Halaman 39 Kumbuhan yang cocok hidup di dataran rendah adalah Padi Padi ya Kalau apel dimana pak? Apel biasanya dataran tinggi Apel si bukit Strobel, apel Kalau perkebunan-perkebunan biasanya dataran tinggi ya Teh itu kan dataran tinggi Kalau tebu dataran rendah ada Tapi yang paling banyak Tempat bubukku ada pak Tempat bubukku Iya Bisa lanjut ke Oke Romawi 2 Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar Satu Menyiram tanaman dan memberi pupuk merupakan titik-titik kita terhadap Kewajiban 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 ya Nomor 2 Coba nomor 2 Tumbuhan Dimifatkan Oleh manusia Sebagai apa? Makanan Penghasil oksigen Bisa Penghasil oksigen bisa Makanan bisa Makanan Makanan Yang suka makan itu langsung jawabannya makanan Pertanyaan yang baik harus dapat menggali banyak Informasi Informasi betul Makanan Makanan Sebelah Apa? Oke 15 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 13 13 12 Betul dong yang 12 12 11 Kata tanya Sekarang nomor 4 ini Kata tanya yang berfungsi menanyakan cara Apa ini? Pakaimana? Pakaimana caranya? Pakaimana caranya? Pakaimana caranya? Oke Tanaman padi memiliki jenis akar Serapun Contoh tanaman yang memiliki batang bertayu Mangga boleh, jambu boleh, jati boleh, jati boleh Tanya yang keras ya Mau nih Boleh Akasya boleh Akasya Ya Akasya itu gimana ya? Akasya Berikutnya nomor 7 Fungsi utama mahkota bunga Yang berwarna mencolok bagi tumbuhan adalah? Perhiasan juga Ya betul Sebagai perhiasan Tuh Tumbuhan aja ada perhiasannya loh ya kan? Enggak Enggak Ya Perhiasan Atasnya antara jaratan dan perahian disebut pantai Pantai Langis swept Perahiran Perahiran Pantai Perahiran 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 Prahiran Pantai Tanaman sayuran dari luka cocok tumbuh di daerah mana? Daerah Daerah tinggi Daerah daerah tinggi beriknin Berkabun Walaupun jarang hujan, tapi sejuk ya? Sekarang jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar Nanti jawabannya jangan benar Oke ini nomor 1 Dimulai dari nomor 1 yuk Sebuah pertanyaan kewajiban kita Beranggungan di sekitar kita Tadi rangkuman sudah kita bahas ya Di rangkuman ada Di halaman 36 Silahkan dituliskan Nomor 1 Di halaman 36 ya ada ya Gampang nanti kamu tuliskan itu di halaman 36 Apa pajukannya Apa saja tadi? Menyiram tanah Ya Niram Memukul Memberikan laha Ya Yang cukup Tidak menebang Sembarangan Nah Nomor 2 Buatlah 3 pertanyaan Yang berkaitan dengan Tema Tanaman Peliharaan Nah ini Masing-masing dari kalian harus buat sendiri nih 2 Kucing Kamu membuat pertanyaan Buat 3 pertanyaan Kan pertanyaannya ada apa Bagaimana Mengapa Dimana Kapan Bisa Berserah kamu Yang membuat 3 pertanyaan Bagaimana Cara Menurang Pertanyaan Masuk lagi Bagaimana Cara Menyiram Terima kasih. 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 Bisa, Liv. Iluman. Kanaman yang cocok apa? Laki, ah. Kanaman yang cocok. Uh, rendang. Baca gue berbaca di rendang. Bagaimana ini? Ini cukup ya. Cukup. Uh, rendang. Nyam-nyam. Ambil. Penduduknya banyak. Ah! Ah! Yuk. Lepas lagi. Tiga. Contoh. Muka ku rendang. Eh, mukamu rendang. Nah, udah. Enak. Oke. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ada dengan Pak Jojo Jam 10 Ini sudah belum Sudah ya Alhamdulillah Untuk pembahasan Soal evaluasi sudah selesai ya Hari ini Pak Nol ingatkan lagi Untuk LK-nya segera dikerjakan Segera dikumpulkan Oke Gunakan waktu sebaiknya Karena LK ini Nanti bisa masuk Jadi karena boleh dikerjakan Boleh membuka buku Usahakan nilainya yang Itu di belakangnya Pak Anwar itu Rapetnya siapa Pak? Rapetnya kelas 4 Usman yang lama Sekarang kelas 5 Pasti Apa? Apanya Pak Nol ingat Pak Nol tidak Saya tunjukkan kelasnya Pak Nol ingat Pak Nol ingat demikian dari Panwara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh